Industri kuliner Indonesia menjajah Australia Kalau berbicara tentang kuliner Indonesia memang tidak pernah ada habisnya Negara dengan 17.000 pulau, 700 bahasa dan ratusan etnis dan budaya ini Menyimpan segudang potensi kuliner yang tidak main-main Bayangkan dengan keragaman kuliner sebesar itu Indonesia kini pun telah mampu mengebrak pasar luar negeri dengan beragam industri kulinernya Jika dulu kita hanya tahu restoran Jepang ataupun Korea Yang muncul di berbagai negara, di samping restoran Amerika tentunya Kini restoran asli Indonesia pun sudah mampu mengeber benua lain Termasuk benua kangguru Australia Fitri Cynthia Asmaraniasi atau dikenal sebagai pemilik restoran masakan asli Padang, Tambo Cie Adalah seorang pakar sosial media Pengetahuannya yang luas tentang perilaku konsumen dan marketing Patut dipelajari bila ingin berhasil dalam mempromosikan bisnis Konsistensinya dan kreativitas untuk setiap konten yang Fitri posting Telah memicu rasa penasaran dari para followersnya Maupun di tengah krisis pandemi ataupun menghadapi resisi ekonomi Semua orang masih perlu makan Itulah yang difikirkan Fitri ketika memutuskan untuk melanjutkan bisnis restoran suaminya Dalam wawacara bersama buset Bisnis Woman dan Icon Tambo Cie ini menceritakan tentang kehidupan sebelum membangun Tambo Cie Tips dan trik marketing strategi dan pesan untuk pelajar Indonesia di Australia Kehidupan awal sebelum Tambo Cie Awal mulanya yang datang ke Melbourne hanya untuk liburan Melihat banyaknya peluang di negara kangguru Fitri berniat untuk sekolah dan berhasil mendapatkan diploma Di Holmes Institute and William English Institute Victoria pada tahun 2011 Jiwa bisnis Fitri pun melonjak ketika ketergantungan penduduk Melbourne Terhadap kopi sama seperti orang Indonesia dengan nasi Melbourne terkenal dengan kopinya dan dianggap yang terbaik di dunia Cafe-nya juga tak terpisahkan dari budaya orang Melbourne Sehingga ada banyak cafe untuk dipilih di setiap sudut kota Dari situ ia terinspirasi untuk membuka Melbourne Cafe Cafe di Seminyak Bali Belum lagi sebagian besar dari wisataan Bali datang dari Australia Peluang Fitri untuk mimpinya yang ingin membangun bisnis tidak berhenti di Bali saja Kesempatan lain muncul dengan sendirinya saat Fitri menikah dan pindah ke Melbourne Setelah ketemu dengan suami yang jago masak Di tahun 2017 Fitri dan suaminya Ezra Toddy memutuskan untuk membuka catering rumahan Sebelum itu pada tahun 2010 Ezra sudah pernah memiliki dua cabang restoran padang Di Melbourne dan Melbourne CBD yang bernama Salero Kito Namun di tahun 2014 Ezra memutuskan untuk menjual restorannya karena keadaan yang tak terduga Berawal dari promosi dari mulut ke mulut catering yang dijalankan suami istri ini mulai berkembang pesat Fitri memberi nama bisnis kulinarnya Tambo Cie diambil dari bahasa Minang yang artinya tambah satu lagi Rutinitas Fitri setiap harinya termasuk menyiapkan pesanan dan mengantar orderan ke rumah pelanggannya Belum lagi ia juga harus menjaga anaknya yang saat itu masih balita Saat itu Ezra yang juga bekerja menjadi chef dan tugas Fitri adalah mengantar pesanan nasi kapal ke rumah pelanggannya Sejauh apapun jarak rumah mereka Fitri tetap gigi untuk menjalani Sistem delivery ini berjalan sampai pada saat Australia dilanda pandemi dan pemerintah Australia melarang untuk keluar rumah lebih dari 15 km Namun pandemi ini justru mendorong kreativitas Fitri dalam mempromosikan cateringnya lewat media sosial Belum lagi cara pengungkusan makanannya yang berbeda dari restoran Indonesia lainnya di Melbourne yang sempat viral Kemasan nasi kapal di Tambo Cie menggunakan kertas beralas daun pisang dan diikat dengan gelang karet Sama persis ketika kita membeli resi bukus di pinggir jalan di Indonesia Dari sana mulailah mendapatkan pengakuan dari berbagai Asian Grocery Supermarket di Melbourne Mereka meminta untuk mendistribusikan nasi kapal dan produk bestseller Tambo Cie yaitu rendang dan sate padang Semakin tingginya permintaan konsumen, Fitri kemudian harus mempekerjakan sebanyak 5 kurir yang standby Untuk pengantaran pesanan ke 100 lebih pelanggan dalam kota ataupun kirim ke luar kota melalui pos Kini sudah 2 tahun semenjak Tambo Cie membuka restoran pertamanya di Melbourne Pada 11 Januari 2021, Tambo Cie pertama kali buka di daerah Ligon Namun pindah di Caulfield dan akhirnya punya cabang di Coburg Breaking the Glass Ceiling Sejak kelas 1 SMA, Fitri sudah mulai terjun ke dalam dunia entertainment bisnis Di umur 16 tahun sendiri, ia telah menjadi pemenang covergirl majalah Anita tahun 1999 Hingga akhirnya, karirnya naik daun, Fitri ditawarkan berbagai peran di sinetron dan juga pernah mengeluarkan album Artis papat atas seperti Luna Maya pernah tampil menjadi model di video klip lagu rilisannya yang berjudul Senyum Manismu Di balik prestasi-prestasi besar ini, tentunya ada struggle yang harus ditempu oleh Fitri Tetapi perjuangan ini dijadikan pelajaran bagi Fitri karena saat tidak terpilih untuk menjadi model di suatu iklan Ia tetap bersikap profesional dan berpikir secara realistis bahwasannya dirinya tidak termasuk kriteria yang dicari oleh sutradara Dalam dunia marketing, ketika ingin mempromosikan suatu produk, mereka pastinya punya kriteria list yang mereka cari untuk produk itu Mindset ini pun dibawa oleh Fitri saat pindah ke bisnis kuliner saat ini Seiring berkembangnya teknologi dan semua orang mengakses internet secara otomatis menjadikan mereka target berbagai macam iklan Disinilah ilmu-ilmu marketingnya bersinar Fitri bercerita, masalah persoalan produk semuanya harus rebranding Tujuannya adalah agar menyampaikan konten yang diunggah selaras dengan tujuan dan target audiensnya Kalau diperhatikan, tamu cia itu postingan bisa 10-12 kali sehari Dan itu bisa posting tentang makanan seperti rendang ataupun posting tentang menu spesial di hari itu Karena kenapa? Kalau kita jualan tapi pelanggan yang tidak tahu mau makan apa, mereka juga bingung Begitu jelas Fitri Fitri juga mencoba untuk mengunggah konten yang berbeda dari hari sebelumnya Menu yang dijual di tamu cia selain menu nasi kapal juga bervariasi tiap harinya Agar para pelanggan semakin tertarik dan tidak bosan Banyak dari pengguna media sosial yang termakan oleh iklan produk yang berujung mengecewakan Untuk menjaga ini, Fitri meyakinkannya dengan rasa pedas dan asin Sebagaimana rasa masakan padang yang seharusnya Di tamu cia, kami juga fokus pada pelayanan pelanggan yang berkualitas Kami selalu berusaha untuk memperhatikan kebutuhan pelanggan dan memberikan pengalaman makanan yang menyenangkan Selain itu, kami juga senang berbagi tentang menu-menu spesial kami Dan kita selalu berusaha untuk memperbarui menu kami agar tetap menarik perhatian pelanggan Makanan Vietnam, Thailand, dan India sudah biasa dan gampang dicari Masakan Malaysia yang hampir sama dengan Indonesia pun juga ada bedanya Indonesia lebih dominan pedas daripada manis Dengan dua rasanya yang khas ini, Fitri berharap masakan Indonesia dikenal dari rasa pedas dan asin Yang biasanya ada di masakan padang Selain ingin melengkapi rasa homesick anak Indonesia di Melbourne Hidup di negara multikultural, kita juga harus kontribusi dengan mengenalkan berbagai makanan Dari berbagai provisi dan tidak hanya dari Bali saja tentunya Kerja untuk mendapatkan respect Zaman sekarang, resisi jadi harus punya cash flow Sebut Fitri Tingkatan belakangan ini tidaklah mudah bagi perantau Indonesia Banyak bisnis yang bangkrut dan juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan Tetapi Fitri kagum terhadap kerja keras para students di Melbourne Selain mendapatkan uang, skill yang diperoleh dari pengalaman bekerja pasti berguna untuk kedepannya Mau mengejar permanent residence ataupun balik ke Indonesia Keterampilan itu pasti melekat pada orangnya Kerja apapun disini masih di respect Mau jadi cleaner, dishwasher, kitchen hand ataupun kerja di toilet mereka sama-sama saja Makan pun di restoran yang sama Semua disini rata, begitu jelas Fitri Tidak ada kenikmatan selain nikmat menggunakan uang sendiri Walaupun beli sesuatu, kita punya kebanggaan sendiri Kebanyakan perantau Indonesia pasti ingin kesempatan dan hidup yang lebih baik Perjalanan menuju PR ini tidak mudah dan butuh pengorbanan Itulah yang dirasakan oleh Fitri dahulu Tetapi jika ada sebuah kesempatan muncul di depan kamu Kamu harus ambil Mengembangkan skill di satu bidang juga penting Mau itu IT, edge care, child care, nurse ataupun chef Skill-skill inilah yang sedang dibutuhkan di Australia Dan bersiaplah untuk dipindah ke regional Mencari PR disini itu seperti mengejar berlian Harus mau berkorban dulu, kita harus ngesot dulu Kalau emang fokusnya disitu insya Allah dapat Asal mau kerja saja, begitu saran Fitri Restoran Tamociye hanya segelintir dari restoran Indonesia Yang sudah berhasil menjajah benua kangguru ini Banyak restoran lain yang ikut menjadi tuan rumah di negara tetangga tersebut Restoran-restoran tersebut antara lain Di Brisbane ada Shalem, Dapur Bali, Indonesian Tucker, Sendok Garpu, dan Jakarta Indonesian Restaurant Sementara di Sydney ada restoran Lestari, Ayam Goreng 99, Mie Kocok Bandung, The 5 Restoran Ubud, Indorasa, Java, Jimbaran, Sentosa, Fajar Indonesia and Asian Food, serta Restoran Pondok Di kota Melbourne selain ada Tamociye ada Dapur Indo, Nusantara, Warung Wudek, SLR 77, Block M, Gede Satai, Bali Bagus, Nelayan Indonesian, dan Restoran Salnero Kito Kemudian di kota Edelight ada Restoran Pondok Bali, Cafe Gembira, Bali Corner, Pondok Daun, Ketuts Kitchen Kemudian di kota Perth ada SLR 77, Indonesia Indah, Maniseng Cafe, Spano Indonesia, Tasik Indonesian Restaurant, dan Restoran Kartini Wow makin mantap ya dan semakin jelas bahwa industri kuliner Indonesia sudah berhasil menjajah benua kangguru Australia Jadi bagaimana menurut pendapat Anja? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!